Saudara Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menghadiri gelaran ASEAN Indo-Pacific Forum 2023 di Jakarta. Dalam pidatonya, Justin menyampaikan beberapa langkah kerjasama Kanada dengan negara ASEAN. Kedatangan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau disambut Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan pada ASEAN Indo-Pacific Forum atau AIPF pada Rabu Petang di Jakarta. Zulkifli Hasan mendampingi Justin menyampaikan pidatonya mengenai beberapa langkah kerjasama dengan ASEAN. Sebelumnya, Zulkifli Hasan juga menemani Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka dengan Justin Trudeau yang membahas sejumlah kerjasama Indonesia dengan Kanada. Kita juga kan perdagangan kita meningkat dari 3,1 jadi 4,2. 4,3 dari 3,3. Kita antaranya memporto kedelih, pupuk, kemudian cimikel, gandum. Nah kita ekspor itu karet dan jalanan, ules kaki, tas, tekstil, dan lain-lain. Ini kita bisa menikmati. Nah kemudian, kenapa lingkar pelajarannya? Karena perjanjian siapannya walau mau sudah selesai, ada beberapa yang sudah disesurkan. Jadi kalau temukan selesai bisa dibuat. Ya, Saudara Menko, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Perdana Menteri Cina Li Qiang meninjau kesiapan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Di selasang kunjungannya ke Indonesia, Perdana Menteri Cina Li Qiang mencoba kereta penumpang dan kereta inspeksi dengan kecepatan 350 km per jam. Li pun berkesempatan melihat fasilitas dan interior stasiun Halim dan stasiun Karawang. Sebagian salah satu negara dengan fasilitas kereta cepat yang mumpuni, Cina membawa teknologi dan melakukan transfer pengetahuan mengenai infrastruktur dan operasional kereta cepat untuk SDM Indonesia. Saat ini menjelang operasional, sejumlah persiapan terus dilakukan. Uji coba untuk memastikan keandalan sarana dan prasarana kereta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.